Intro Pelatih tim nasi Indonesia turun tangan untuk panggil Elkan Bagot demi tampil di piala AFF Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik sementar tim nasi Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot sempat dikabarkan tak bisa bela tim nasi Indonesia di piala AFF 2021 Karena terganjal status piala AFF yang tidak terdapat dalam kalender FIFA Sulitnya Elkan Bagot bergabung bersama tim nasi Indonesia di AFF ini Disampaikan langsung Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Untuk piala AFF 2020, sepertinya Elkan Bagot tidak dipanggil karena klubnya sangat profesional Klub Elkan Bagot hanya mengizinkan pemainnya untuk pertandingan FIFA Matzai Ucap Yunus Nusi Bebarengan dengan pernyataan Yunus Nusi ini, tim pelatih tim nasi Indonesia memberi komentar berbeda Yang seolah bernada bantahan Disampaikan asisten pelatih tim nasi Indonesia Nova Arianto, pelatih Sintayong Ternyata belum berhenti menghubungi pemain yang diketahui punya tinggi badan 194 cm tersebut Dan masih berpeluang membela tim nasi Indonesia di piala AFF Ya, kami sudah melakukan komunikasi dan semuanya berjalan baik Semoga Elkan Bagot bisa bergabung dan cepat beradaptasi dengan pemain lainnya Dijar Nova Arianto Jika komunikasi Sintayong ini berhasil, Elkan Bagot diprediksi akan bergabung dalam pemusatan latihan atau TC tim nasi di Turki pada pertengahan November 2021 Dalam TC ini, tim nasi Indonesia akan jalani dua laga uji coba FIFA Matzai melawan Afganistan pada 16 November dan melawan Myanmar pada 25 November 2021 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!